Kepada murid-muridnya Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku Segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milikku Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus Tentu Tritunggal Maha Kudus adalah satu misteri yang sulit untuk kita mengerti Namun dengan bantuan Roh Kudus Kita berharap supaya misteri iman ini menjadi bagian penting dari hidup kita Saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana Tritunggal Maha Kudus ini Mengajak kita untuk hidup dalam kasih Pertama Tritunggal adalah kebenaran ilahi Kedua apa arti dari ajaran Tritunggal Maha Kudus ini Dan ketiga bagaimana aplikasinya di dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang Kristen Tentu misteri Tritunggal Maha Kudus ini penting sekali Dan sangat sentral dalam hidup kita sebagai orang Katolik Makanya kalau dibaptis kita katakan Saya membaptis engkau dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Setiap hari kita juga pasti buat tanda salib Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Ini penting sekali dalam hidup kita Ini adalah kebenaran ilahi Yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita Jadi ajaran Tritunggal Maha Kudus ini Walaupun sulit dimengerti adalah sebuah misteri Tetapi kenapa kita bisa tahu ajaran Tritunggal Maha Kudus ini Kita bisa tahu karena ini dinyatakan oleh Kristus sendiri Jadi ketika kita berbicara mengenai Tritunggal Misteri Allah kita bisa melihat dari dua sisi Dua perspektif Misteri Allahnya sendiri Di sana yang transcendent Yang jauh dari kita Allah Atau yang kedua Bagaimana Allah ini hadir dalam hidup kita manusia Tentu kita sebagai manusia Bagaimana caranya bisa tahu Allah Hidupnya Allah Siapa Allah Kita gak bisa tahu Kecuali Kalau dinyatakan pada kita Makanya misteri Tritunggal Maha Kudus ini Dinyatakan kepada kita Oleh Kristus Sebagai kebenaran iman Dan saat Kristus menyatakan kebenaran Tritunggal ini kepada kita Kenapa ini dinyatakan kepada kita Karena Kristus mau Supaya kita manusia Mengenal Allah Dan dengan mengenal Allah Kita bisa membangun relasi dengan Allah Dikatakan dalam Incil Yohanes Kita semua disebut sebagai sahabat dari Yesus Karena dia menyatakan dirinya kepada kita Jadi dulu sebelum Yesus hadir Manusia mengenal Allah hanya sebagai Allah Bapak Dan itu dinyatakan kepada Musa Kepada Abraham Bapak Sang pencipta Pencipta langit dan bumi Yang maha kuasa Yang mengatur hidup manusia Tetapi ternyata Yang dinyatakan oleh Yesus Allah ini bukan hanya Allah Bapak Tapi juga Allah Putra Dan Allah Roh Kudus Ini diperkenalkan kepada kita Lewat sejarah keselamatan Ada sejarahnya Dari perjanjian lama Kemudian ke perjanjian baru Kenapa Yesus menyatakan Allah kepada kita Sekali lagi karena dia mau Menyelamatkan kita semua manusia Kenapa Yesus menjadi manusia Allah Putra menjadi manusia Tentu kita ingat ayat yang mengatakan Karena Allah sangat mencintai dunia Maka Allah mengirimkan anaknya Untuk hadir di tengah manusia Kalau tidak ada Yesus Kita tidak tahu Kalau Yesus tidak hadir bersama kita Menjadi manusia Kita tidak akan pernah tahu Bahwa ada yang namanya Allah Putra Kemudian ada yang namanya Allah Roh Kudus Semuanya ini disingkapkan kepada kita Oleh Yesus Dan kemudian Allah Roh Kudus Seperti dikatakan dalam Injil hari ini Membantu kita Untuk semakin mengerti Misteri Allah Tritunggal ini Lalu apa artinya Kalau Allah itu Tritunggal Kenapa Tritunggal Santo Agustinus mengajarkan kepada kita Bahwa Allah Tritunggal ini Yang juga dinyatakan dalam Injil Yohanes Allah adalah kasih Jadi Jadi tiga pribadi Allah Putra Allah Bapak Allah Roh Kudus Ini adalah satu Allah Kodratnya sama Sebagai Allah Pribadinya ada berapa? Ada tiga pribadi Tapi Allahnya ada berapa? Kodratnya Satu kodrat Semua sama Ilahi Dan satu Allah Kodrat ilahi Jadi Dalam Allah ini Satu Allah Ini ada tiga pribadi Yang Saling Berelasi Satu dengan yang lain Kalau hanya ada Satu pribadi Bisa berelasi gak? Gak bisa berelasi Ya Makanya Allah Bapak Ini disebut sebagai Yang mengasihi Yang mengasihi Kemudian ada Allah Putra Yang dikasihi Dan ada Allah Roh Kudus Yang adalah Kasih Yang dibagikan Jadi Buah Dari kasih Allah Bapak Dan Allah Putra Adalah Roh Kudus Allah Roh Kudus Kasih Kasih yang Berkelimpahan Dan ini Yang dinyatakan Kepada kita Manusia Dan kita Semua Sebagai manusia Diundang Untuk Mengenal Misteri Allah Teritunggal Dan menjadi bagian Dari misteri Allah Teritunggal Ini Karena Karena Allah Mau Berrelasi Dengan kita Manusia Dan kita Terus Menerus Diundang Untuk Berrelasi Dengan Allah Tentu Ini Tidak mudah Untuk Dipahami Tapi Kata kuncinya Adalah Allah Teritunggal Ini adalah Allah Kasih Allah Bukan hanya Mengasihi Tapi Allah Ini Kasih Itu sendiri Dalam Dirinya Tiga Pribadi Ini Saling Berrelasi Dan Mengasihi Sehingga Ada Satu Kesatuan Satu Kodrat Yang Tiga Adalah Satu Kasih Yang Sempurna Yang Mau Dibagikan Kepada Kita Manusia Oleh Karena Itu Kita Diundang Untuk Masuk Kedalam Relasi Kasih Allah Ini Nah Apa Salah Satu Implikasinya Dalam Hidup Kita Sehari Hari Gereja Terus Menerus Berulang Ulang Mengajak Kita Untuk Hidup Dalam Allah Yang Adalah Kasih Sehingga Kita Semua Ini Diundang Untuk Masuk Dalam Kasih Allah Kita Diundang Sebagai Orang-orang Yang Dibaptis Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Untuk Juga Menjadi Seperti Allah Yang Adalah Kasih Dan Terutama Kasih Ini Menjadi Sangat Jelas Dikatakan 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 Paus Benediktus 16 Dimanifestasikan Hadir Dalam Hidup Berkeluarga Hidup Berkeluarga Ada Suami Istri Yang Saling Mengasihi Dan Kasihnya Ini Juga Berbuah Ada Anak-anak Dan Juga Mengasihi Sesama Sehingga Keluarga Menjadi Icon Menjadi Simbol Juga Dari Kasih Allah Teritunggal Maha Kudus Makanya Kita Sebagai Orang-orang Katolik Yang Dibaptis Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Juga Harus Terus Menerus Saling Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Kalau Sulit Mengasihi Di Rumah Berdoa Mohon Supaya Allah Teritunggal Memberi Kekuatan Kepada Kita Semua Supaya Bisa Kuat Hidup Dalam Kasih Tentu Keluarga Kalau Saling Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Efeknya Itu Besar Sekali Salah Satu Contoh Yang Luar Biasa Dari Keluarga Yang Dipenuhi Dengan Kasih Itu Adalah Keluarganya Santa Teresa Dari Kanak-kanak Yesus Anda Tahu Keluarga Ini Sekarang Dari Satu Keluarga Udah Ada Beberapa Santo Dan Santa Jadi Santa Teresa Dari Kanak-kanak Yesus Ini Punya Orang Tua Papa Mamanya Juga Udah Jadi Santo Dan Santa Namanya Mamanya Sally Papanya Louie 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 Dan Sally Kalau Kita Lihat Hidup Mereka Itu Bukan Hidup Yang Mudah Sally Waktu Umur 45 Tahun Itu Kena Penyakit Yang Fatal Sekali Dan Kemudian Meninggal Tapi Sebelum Meninggal Juga Banyak Menderita Hal Yang Sama Juga Terjadi Pada Louie Mereka Banyak Berdoa Mereka Sampai Pergi Kelurdes Mohon Sama Tuhan Semua Anak Anak Yang Juga Rajin Berdoa Juga Selalu Mendoakan Orang Tuanya Tapi Ternyata Tuhan Punya Rencana Lain Mamanya Kemudian Meninggal Dan Papanya Santa Teresa Juga Harus Hidup Dalam Sakit Bertahun Tahun Tetapi Ini Tidak Membuat Mereka Jadi Kehilangan Semangat Untuk Bisa Terus Mencintai Anak 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 Bisa Jadi Santa Ada Dua Santa Santa Teresa Dan Ada Satu Saudarinya Juga Kenapa Bisa Begini Ini Tentu Karena Contoh Dari Orang Tua Hidupnya Sangat Biasa Bahkan Hidupnya Juga Dipenuhi Dengan Banyak Keterbatasan Sakit Penyakit Tapi Sekali Lagi Hidup Ini Bukan Hanya Soal Apa Yang Terjadi Pada Kita Tapi Bagaimana Kita Menyikapinya Walaupun Ada Banyak Kesulitan Walaupun Ada Banyak Keterbatasan Kita Semua Punya Allah Tritunggal Maha Kudus Allah Yang Adalah Kasih Sang Pemberi Kasih Penerima Kasih Dan Kasih Itu Sendiri Yang Mau Dibagikan Buat Kita Anda Mau Enggak Menjadi Bagian Dari Allah Tritunggal Maha Kudus Rajin Mohon Supaya Allah Tritunggal Maha Kudus Menyertai Kita Menginspirasi Kita Dan Memberi Kekuatan Kepada Kita Supaya Kita Juga Bisa Menjadi Bagian Dari Kasih Itu Dan Bisa Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Walaupun Louis Dan Zeli Orang Tua Dari Santa Teresa Kanak Yesus Ini Adalah Orang Orang Biasa Mereka Hidup Dengan Kasih Yang Luar Biasa Dan Itu Yang Selalu Menguatkan Mereka Untuk Terus Menjalani Hidup Semoga Dengan Peringatan Allah Teritunggal Maha Kudus Ini Kita Semakin 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 Dikuatkan Dalam Kasih Tuhan Amen